merah dan uang putih supaya apa? kalau misalnya ada belalang atau mungkin kewan penganggung lain tidak ingat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan tani, jumpa lagi dengan saya Muji Prokman di pagi ini saya akan mencapai kepada kawan tani semuanya tentang cara perawatan brokoli yang baik dan benar oke kawan tani brokoli ini yang saya miliki itu ada sekitar 6 pohon memang karena lahan yang saya tanam di pekarangan ini tidak terlalu was jadi saya tidak tanam banyak-banyak supaya ada tanaman lain yang bisa saya tanam di pekarangan ini dari 6 jenis ini memang kalau kita perhatikan kawan tani, memang bisa mungkin tidak serentak tumbuhnya tiba kita geser ke sana nah itu itu yang paling ujung yang paling ujung yang nomor kalau hitung dari sana kan nomor 7, nomor 6 1, 2, 6 ini kan paling kecil dulu ini kan memang sulaman jadi dulu pernah saya tanam juga di sini terus tiba-tiba dia tidak apa tidak bisa hidup mati, saya ganti memang kalau saya itu menyemai tidak saya paskan misalnya saya rencana tanam saya tidak tanam jadi saya tanam sekitar lebih, saya lebih sekitar 1 atau 2 jadi kebetulan saya tanam 7 7 bibit saya semai pas ada yang mati jadinya bisa langsung saya gantikan dengan bibit yang baru nah ini dari 6 ini kemarin ini kan kemarin sudah saya panen kebetulan mungkin saya ingin dan memang usianya sudah sudah layak panen jadi ini saya saya panen duluan yang kemarin jadi memang saya tidak tidak saya panen serentak jadi saya panen memang sesuai dengan kebutuhan rumah jadi karena saya keluar kecil cuma 3 orang di rumah jadi tidak saya panen serentak saya panen 1 atau 2 jadi biar termanfaatkan semua yang saya panen jadi tidak dipanen serentak tapi tiba-tiba kita simpan di kulkas terus menjadi tidak baik kualitasnya kalau kita simpan lebih baik kita panen terlambat saja asal tidak terlambat betul ini kemarin tani usia dari brokoli ini kalau secara umumnya kan brokoli itu usianya sekitar 2-3 bulan dari tanam sampai panen ini kalau ini yang saya punya ini kira-kira panennya bisa dalam 2 bulan jadi ini adalah usia di wadah ini jadi sudah sekitar 52 hari jadi sudah memang ada yang bisa panen saya panen kebetulan memang saya bersyukur kalau tanamnya tidak serentak jadi biar kita bisa panen bertahap jadi ini yang saya milikkan sudah subur memang sudah bisa kawan tani perhatikan ini daunnya subur nyaris tidak ada daun yang lubang atau mungkin yang rusak dimakan belalang atau apa jadi bagaimana saya itu merawat ini yang pertama mungkin kita pastikan bahwa wadah yang kita pakai itu wadah yang kita pakai ini sesuai jadi ini kan tanaman brokoli ini seusia ini jadi wadahnya jangan dipreskan misalnya terlalu kecil ini kan sudah terukur memang tidak saya pakai politik yang biasa saya beli di toko pertanian jadi ini saya manfaatkan bekas saknya pelamir jadi bisa kita manfaatkan jadi yang pertama kita pastikan bahwa wadahnya ini memang mencukupi jangan sampai terlalu kecil karena kalau terlalu kecil juga perkembangannya akar itu tidak bisa maksimal yang pasti akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman brokoli ini itu pasti jadi yang pertama kita pastikan wadahnya ini cukup ya itu yang pertama lalu yang kedua yang pasti sangat penting adalah tentang media tanam media tanam itu kita pastikan bahwa komposisi dari tanah kotoran hewan dan sekam bakar harus sesuai kalau terlalu jumlah pasti akan tidak baik ini kalau yang biasa saya pakai adalah komposinya 4-1-1 jadi 4 tanah 1 kohe dan 1 sekam bakar dan ini saya katakan pada semua tanaman yang ada di pekarangan saya ini nah ini ada bekal tanaman ada tomat ada ada bayam raja ada lombok ini sudah sudah share semua jadi saya pertahankan komposisi dari media tanam ini adalah 4-1-1 jadi 4 tanah 1 kohe kotoran hewan dan 1 sengah bakar itu yang kedua yang harus kita perhatikan supaya brokoli ini bisa tumbuh dengan baik terus yang ketiga pasti adalah karena ini ditanam di wadah yang terbatas dalam arti di polybag atau di wadah seperti karung ini karung bekas pelamir jadi harus kita penyiramannya rutin karena kalau tidak rutin pasti akan tidak baik karena terbatas jadi usahakan menyiramnya itu sehari dua kali tiap pagi dan sore kalaupun tidak sempat sehari dua kali paling tidak itu di dalam sehari itu bisa satu kali paling tidak di pagi atau sore di saat mungkin sinermataris belum muncul kalau di pagi kalau sore mungkin selamat hari sudah sedikit tidak terik biar tidak terlalu stres pada media tanam jadi itu yang ketiga terus yang keempat karena tanaman brokoli ini adalah tanaman yang apa yang rentan dengan patah misalnya karena ini kan pohonnya pasti tidak kuat tidak kuat jadi kalau pas pertumbuhannya sudah berapa cm di saat mungkin perlu penopang harus kita penopang seperti ini saya lakukan ini penopang supaya setiap ada terpaan angin atau mungkin hujan terlalu lembat yang bisa menyebabkan media tanam itu menjadi lembek itu akan cepat apa itu rebah paling tidak itu walaupun tidak rebah betul akan bergeser dari dari posisinya tidak lurus tidak lurus betul jadi harus kita pastikan kita kasih penopang ini di saat sebelum rebah memang sudah kita antisipasi mungkin tidak usah tinggi-tinggi mungkin karena sini sudah berbuat pendek saja biar apa tidak terlalu mengganggu penyiraan atau tidak selain penyiraan mungkin kerapian jadi kita pastikan penopang nanti penopangnya kita ikat bisa satu per tahap mungkin kalau masih pendek di bawah ini ini penopang pengikatnya terus kita agak sedikit tinggi kita kasih ikat di atasnya lagi jadi kita pastikan dikasih pengikat begini terus yang berikutnya mungkin yang perlu kita perhatikan supaya brokoli ini tumbuh subur adalah pemubukan ini saya lakukan pemubukan menggunakan NPK saya lakukan itu NPK kita larutkan di air kita larutkan lalu kita siramkan pada medit tanam ini pada wadah ini wadah yang ditanam brokoli itu saya lakukan di minggu pertama setelah tanam di wadah ini dan minggu ketiga dan minggu kelima jadi NPK saya berikan sebanyak 3 kali yang pertama adalah di minggu pertama setelah tanam yang kedua di minggu ketiga dan yang terakhir adalah di minggu kelima setelah selain kita kasih pupuk kimia itu yang NPK itu entah bermark apapun terserah yang penting NPK lalu tetap saya pakai pupuk organik yaitu air sisa cucian beras itu mungkin kondisional saya kalau mungkin sotok di rumah karena saya simpan itu air cucian beras saya siram di sini mungkin kisaran dalam 3 atau 4 hari rutin saya lakukan itu terus mungkin yang perawatan yang berikutnya supaya brokoli ini bisa masimal adalah kita lakukan pempakasan pada batang air seperti ini contohnya misalnya ini kan belum sempat saya potong mungkin ini kan batang air batang air itu tumbuh di atas bunga ini kan contohnya ini harus kita pangkas ini memang harus kita pangkas lagi ini memang harus kita pangkas rutin jadi mungkin tidak mungkin saya pangkas sekali jadi pasti dari bawah silat tumbuh kita pangkas kenapa ini kita pangkas nah ini kan sudah pernah kita pangkas jadi pasti di di atas daun ada ada apa itu ada batang air jadi jangan dipangkas sekali saja jadi pertahap di saat muncul jangan terlalu besar harus kita pangkas supaya apa supaya fokus nutrisi ini nutrisi pada media tanah fokus pada pada bunga bunga ini namanya kan kepala bunga kalau brokoli namanya kepala bunga jadi fokus pada ini supaya bisa membesar supaya bisa maksimal itu pembesaran dari kepala bunga ini yang karena apa fokus yang kita tanam brokoli ini kan pada kita bagaimana mendapatkan kepala bunga ini dengan maksimal nah jadi potensi potensi dari batang air ini pasti akan menghambat karena batang air ini kalau yang tadi seperti ini saya tidak saya pangkas pasti akan terbaik ke sini padahal ini tidak kita manfaatkan jadi harus kita maksimalkan kita harus kita buang kita potong jadi itu dan yang terakhir yang saya lakukan untuk perawatan brokoli adalah secara berkala saya lakukan penjemputan dengan larutan apa bawang merah bawang putih nah itu jadi bersifat alami karena apa brokoli ini kan langsung kita makan dalam bentuk terbuka begini jadi saya hidari betul penggunaan kimia untuk penjemputan hama yang ada pada sekitar kepala bunga ini jadi mungkin saya pakai pup organik ini jadi aman pasti karena pakai rebusan dari kulit bawang merah dan bawang putih supaya apa supaya kalau misalnya ada belalang atau mungkin kelewan penggangu lain tidak hingga nah ini bisa dikasihkan oke kan tani itu adalah yang saya lakukan untuk merawat brokoli ini yang saya perhatikan ini yang bisa tumbuh subur seperti ini dari pengawal ini semoga bermanfaat pada kawan tani semuanya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati